Lo pada inget gak sih yang pas pertama-tama pas kayaknya 2 minggu lalu gue bilang mau bikin QnA dan bakal dirilis kayak hari Senin-nya Anjir itu gue sorry banget guys gue lupa tentang QnA jadi kan ya gak tau gitu apa Dan lo mau tau gak sih kan hari ini kan kita kan gue abis nge-post giveaway ke antenen off-white itu Dan akhirnya hari ini itu gue gak tau tiba-tiba cape banget Jam 8 gue udah tidur dan sekarang lo mau tau jam 8 sekarang tuh jam 4 pagi anjir Tapi yang jelas gak tau kenapa gue energetic jadi gue pengen mau bikin video Oke jadi gue langsung ingin QnA Nah oke jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang gue dapet di sini itu didapetin dari video yang gimana gue minta kalian untuk menanyakan gue pertanyaan Itu kayak udah 2 minggu sampai 3 minggu lalu lah Oke so let's go langsung aja ke pertanyaan pertama Bang alumni Alpus ya? Iya gue alumni Alpus, gue alumni Alpus 3, Alpus tuh basically alzar pusat Jadi gue alumni alzar pusat 3 yang berletak di kebawaran baru Jakarta Selatan Gue tuh angkatan 2017 jadi gue tuh baru lulus tahun yang lalu Dan otomatis gue tuh baru kuliah baru setahun ya Oke yang kedua bang lo kerja apa? Sebenernya gue gak punya pekerjaan yang tetap Gue tuh cuma kayak nyoba-nyoba iseng-iseng part-time uber Dan satu lagi part-time yang menurut gue bisa dibilang kalau ini kerjaan tetap itu adalah reseller Nah jadi reseller gue tuh udah dari tahun 2016 ya 2016 awal tuh gue udah mulai ngeresel sepatu Dan sampai sekarang gue masih belum stop Jadi itu Oke yang ketiga Bang lo ada gak koleksi barang street tour lokal kayak Lyft atau CVS goods? Ya gue punya lumayan banyak sih Setelah gue bikin local pride tuh gue punya public culture Sebelumnya sih gue udah punya sih Jadi kayak public culture, Lyft, Cruise, Wadensik, World Division, St. Barclay, Piero, Homey Pat pun aja gue punya Jadi ya itu koleksi-koleksi gue Tapi mungkin kalau misalnya koleksi gue udah lumayan banyak Gue bakal bikin video individual mengenai koleksi-koleksi street tour lokal yang gue punya Oke yang keempat nama toko lo apa bang? Gue tuh gak punya toko guys Jadi sekali lagi gue tekankan gue tuh gak punya toko Tapi gue emang mempunyai kemauan dan keinginan untuk bikin toko consignment sih Dan itu bakal kayak ada promo-promo gitu lah Kenavel, Auction, basically everything Dan itu mungkin bakal gue laksanain setelah gue mempunyai orang atau tangan kanan gue Yang bisa gue percayain sebagai admin dari toko itu sendiri Dan kalo misalnya kalian nanyain terus kalo misalkan gue gak punya toko Gimana cara gue ngejual barang? Jadi tuh gue ngejual barang tuh lewat consignment-consignment store yang udah ada Yang ada di Jakarta sini Dan gak itu fee-nya tuh gak kayak yang ngaling kira ya Jangan kira kayak setiap kali gue yang ngejual tuh dikasih fee 5% gak Karena gue udah kenal lama dan negosiasi dan akhirnya gue fee-nya tuh nol Dan gue juga seserah gue mau nanti apa-apa aja Tapi untuk sekarang sih Sekarang gue lebih sering ngejual barang-barang gue tuh di Grelp Di Grelp sama di Kiksevai Nah di Kiksevai sama Goat Itu kayak website-website yang ada di Amerika Yang dimana kalian bisa menjual barang-barang kalian Dan itu di legit check sama mereka sendiri Mereka sendiri tuh basically perusahaannya ya Misalkan kalo Goat tuh di legit check oleh Goat Nah gue tuh juga ngejual tuh gak cuman di Indonesia doang guys Gue tuh ngejual juga di Jepang, di Amerika Nah di Amerika kan gue ada saudara Nah di sana tuh dia yang bertanggung jawab atas barang-barang yang gue beli di Amerika Dan yang di Jepang itu dia tuh biasanya bertanggung jawab atas Bape Jadi kan kalo di Jepang tuh gue khusus banget cuma buat Bape doang Karena sejujurnya guys kalo misalnya kalian mau jadi reseller tuh Bape tuh adalah brand yang paling laris kalo menurut gue ya Karena rata-rata customer gue tuh beli-belinya tuh Bape semua Kayak literally every fucking Bape Like t-shirt, shark mask, bahkan kayak skateboard Atau apa tuh namanya Bahkan tuh apa tuh ya Ada yang pernah beli sendok garpu sama Kayak basically kayak kitchen utensils gitu Ada yang beli dari gue waktu itu gue ngetel tuh Aduh dan it's, that's a good story Itu bener-bener kayak one of the weirdest things that I sell Okay, so that's it Nomor 5 Enaknya jadi reseller apa bang? Enaknya jadi reseller sih kalo menurut gue sih ya Lo sih selalu akan mendapatkan keuntungan ya Kalo bagi gue sih kalo jadi reseller tuh kalian pasti bakal untung selalu Always, kalo misalnya kalian bener ya ngejualnya ya Karena kayak bagi gue tuh kalo misalnya Bape tuh pasti bakal bisa dijual lebih mahal Karena, jadi gini kalo misalnya di Bape Jepang Itu harganya lebih murah dibandingkan kalo lo beli di Bape US Bape US sama Bape Jepang tuh beda loh ya Bukan maksudnya sama perusahaannya Cuma kalo harganya tuh beda Di Bape US tuh kalo shark hoodie tuh bisa 500 dollar Sedangkan kalo di Bape Jepang itu cuma 30 ribu yen Which means itu cuma kayak 3,5 juta sampai 4 juta Jadi basically you save around 1-2 million Jadi kayak kalian tuh hemat 1-2 juta Jadi itu jangan kira kalian Jangan kira itu sama ya harganya ya Makanya itu yang bisa gue bilang kalo misalkan kalian berbisnis di Bape Kalian pasti akan selalu dapet untung Tapi kalo misalnya kalian pengen lebih untung lagi Menurut gue sih kayak lebih ke rare-rare sneakers ya Kayak Yeezy ya itu kok Yeezy udah pasti untung lah ya Supreme, it's a whole another story Supreme itu market price nya tuh tergantung dengan Jadi the one who controls the market is the consumer itself Dan consumer-konsumernya biasanya tuh nge-resell Jadi rata-rata yang beli-beli Supreme tuh Jaman-jaman sekarang tuh mereka tuh nge-resell lagi Bukan buat dipake Mungkin ada beberapa persentase sedikit yang Yang kayak orang-orang tuh beli buat dipake Tapi rata-rata untuk Supreme Itu rata-rata mereka tuh beli buat di-resell lagi Jadi basically emm Mereka tuh ngelakuin itu sebagai job As in like kayak A side job Yang basically mereka tuh beli dan Mereka ngejual lagi Untungnya tuh ya tergantung sih kalo misalnya kayak Barang-barang biasa 1-2 jutaan Jadi gitu Bang, suka main game? Ya gue suka banget main game Gue tuh dulu tuh makanya sebelum Gue beralih ke Kayak konten-konten hypebeast ini Gue tuh dulu kan di bidang gaming Gue udah 2 tahun di bidang gaming Gue udah di bidang gaming tuh sebenernya udah di tahun 2015 Berarti kalo diitung-hitung udah 3 tahunan ya Tapi yang jelas gue mulai aktif banget tuh pas tahun 2016 Nah dari itu pada 2016 tuh juga pas disaat gue baru-baru mulai gerisal Dan disitu tuh gue ketemu banyak orang Ehm Dan gue tuh kenal-kenal sama banyak orang Jadi tuh gue tuh udah kenal sama Regi Regi Miawaw, Pocopao Acet Magni Gaming Danu ya sama Araf tuh udah dari dulu banget Gue tuh udah kenal Regi pas dia masih subscriber 5000 Gue udah kenal Acet dari dia subscriber 2000 Gue udah kenal Danu dari subscriber 1000 Gue udah kenal Araf dari subscriber 2000 Gue udah kenal semuanya Dan habis itu gue juga maju-maju lagi Gue ketemu sama ini Hom Mimpa ya Alison, Igoy, JJ, Thierryson, Karl Zeppanya Wacot Gaming, Evan Malik tuh sama siapa? Ehm Ehm Hidzit Seha, Rian Armando sama Randy Aniva Jadi Banyak yang gue kenal Oh banyak banget deh kayak ada Terus ada lagi Dilan Prost Lutfi Halimawan Glenn Julliver Christopher Devin Apip Dan gue ketemu sama Kopet Sama Pandra Octoramon Ehm Sidiki Eki Mulhan Terus sama Jody Denta Banyak banget deh Kalo misi gaming tuh gue rata-rata sih tau semua sih Tapi untuk yang sekarang kan kalo ML Gue gak rata-rata sih kalo yang ML-ML gue gak kenal lah Jadi gue lebih kayak Ya gue tuh angkatan lama lah kalo misi gaming lah Tapi Setelah itu kan Ehm Gue tuh kalo Nyadar kalo gaming tuh bukan jalan gue Akhirnya gue Berlalik ke yang lain Dan ya disini adalah gue sekarang Tapi Ehm Ya gue suka banget main game Jadi top 5 game gue tuh sebenernya tuh kalo Game yang paling gue suka tuh sebenernya tuh GTA Kenapa GTA? Karena tuh GTA tuh menuai semua aspek yang gue suka dari satu game Karena mereka tuh dia ada Ada sport Ada Ada open worldnya juga Ada FPSnya juga Jadi kayak basically An all-in-one game gitu Ehm Top 5 game gue tuh pertama tuh Yang paling gue suka tuh GTA Yang kedua tuh The Sims Yang ketiga Minecraft Yang keempat Hitman Yang kelima Dota Nah itu Makanya mungkin gue juga gak suka ML ya Jadi mungkin itu adalah salah satu faktor Kenapa gue gak suka ML? Karena gue sangat cinta Dota Gue cinta mati sama Dota Oke guys Lanjut Bang lu suka brand apa dari semua produk hype? Ehm Gue paling suka Babe Karena emang gue tuh koleksi ya Gue koleksi Babe Shark Hoodie Gue tuh suka banget sama yang hoodie-nya tuh Kayak unik gitu loh Dia tuh kayak Gue tuh paling suka banget sama koleksi sama jaket Kalo misalnya baju-baju Eh boleh lah Tapi gue gak terlalu mikir banget Soalnya kalo bajunya cepet kotor Dan cepet kayak melar gitu loh Kalo misalnya jaket tuh lama banget Long lasting lah Makanya itu gue suka banget nge koleksi Shark Hoodie gitu loh Dan Babe itu sendiri juga secara reseller gitu Sangat menguntungkan bagi gue Financially profitable menurut gue sih Oke lanjut yang keberikutnya yaitu Bang cara jadi reseller barang hype gitu biar sukses Gimana sih bang bagi tips dan triknya dong? Oke kalo misalnya gue ngasih tau gimana cara jadi reseller tuh Mungkin bakal makan waktu sekitar 1 jaman ya Jadi gue mendingan ngasih lo tips dan triknya aja Tipi centric gue sih Yang paling penting kalo menurut gue sih Kalian tuh harus Punya network yang besar Network yang besar Jadi basically kalian tuh harus kenal-kenal sama banyak orang gitu loh Kalian harus kenal-kenal sama toko-toko Kayak misalkan Eh bro ini lo punya Punya ini gak? Punya Shark Hoodie Atau misalkan Lo punya ini gak? Barang ini? Barang A? Barang B? Barang C? Kayak lo punya gak? Kalo misalnya punya ini Gue langsung beli nih Gue mau beli langsung nih Gimana? Jadi kan kalian tuh nyari-nyari steel deal gitu loh Dan kalo misalnya kalian yang menurut gue Itu yang paling penting tuh Emang sebesar 3 sih Jadi pertama tuh kalian harus memiliki network yang besar Yang kedua tuh kalian harus bener-bener teliti dan mau nyari 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 Jadi kalo misalnya di menurut gue ya Kalo misalnya di instagram gini Kalo misalnya di indonesia Cara yang paling bagus buat kalian untuk mencari barang-barang yang steel dan bisa dijual lagi Itu kalian tuh nge-scroll 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 Dan browsing-browsing-browsing semua outshop yang ada Semua consumer shop yang ada Misalkan pasti kalo misalnya ada yang 5 menit baru post tuh biasanya tuh Kalo misalnya longshot berarti itu kan artinya kan steel kan Basically kalo misalkan Misalkan ambil contoh akan branded store Dia tuh tiba-tiba nge-post 2 menit yang lalu Off-white galaxy hoodie brand new Harganya 5,5 juta Itu kalian gak usah pake mikir sama sekali langsung ambil Kenapa? Karena market price nya tuh 6 juta sampai 6,5 juta Bahkan di reseller yang lebih tinggi seperti SNS sneakers level Sneakers itu harganya 7 sampai 8 juta Makanya tuh kalian harus hafal market price nya Karena kalian tuh gak perlu Jadi kalo misalnya kalian udah tau market price ya Kalian gak bakal ragu disaat kalian nemuin barang tersebut Misalkan kayak kalian nemu kayak off-white tadi Kalian tuh pasti gak bakal mikir 2 kali deh Pasti langsung ambil Makanya menurut gue sih Ya basically lo harus Pertama punya network yang besar Yang kedua tuh kalian harus teliti Dan kayak gimana ya Kalian tuh mau nge-browsing-browsing gitu loh Kayak nyari-nyari Dan yang ketiga tuh kalian harus take the risk Kayak kalian tuh bener-bener Jangan pikir 2 kali ever Jangan pernah pikir 2 kali Karena Sekalinya lo mikir 2 kali Makin lama lo bakal Barang lo bakal diambil orang lain man Dan lo bakal kehilangan keuntungannya Dan menurut gue sih itu sih Jadi kalian tuh harus take the risk Oke setelah itu Yang ke-9 bang Umur lo berapa bang? Umur gue tuh 19 tahun Tahun depan Eh tahun depan Tahun ini gue bakal jadi 20 tahun Yang sepuluh Bang barang highbeast pertama lo apa? Oke Barang highbeast pertama gue Sebelumnya sih gue punya babe Udah dari tahun 2007 ya Tapi kalo misalnya ditanyain barang highbeast pertama gue Berarti kan highbeast kan itu kan definisinya Definisi highbeast kan kayak barang-barang yang baru keluar Kayak yang emang ngikutin trend gitu ya Dan kata-kata highbeast pun itu sendiri tuh juga baru Ditau sama orang banyak gitu Pas tahun 2016-2015 lah Pas di saat kayak easy lagi booming banget Dan ya Barang highbeast pertama gue Pas pertama kali gue masuk ke Kayak daerah-daerah highbeast gini Itu bisa dibilang sih Ini sih t-shirt babe T-shirt babe tuh gue beli di Singapore waktu itu Itu sebenernya sih gara-gara gue emang Gara-gara temen-temen gue pake Ada sih satu Ada yang pake gitu Terus kayak ah keren juga nih Yaudah gue beli satu deh Terus ya udah Dari situ gue melihat potensi market di Indonesia Dan yang dimana gue bisa liat tuh Kayak komunitas sneaker dan juga streetwear Di Indonesia tuh makin tinggi Dan setelah liat event GSD tuh yang gilanya luar biasa Dan gue memutuskan Oke gue mau nyoba deh Gue mau nge-take the risk Dan akhirnya gue Sampai disini sekarang Jadi itu Oke guys itu udah 10 question Jadi kalo misalnya kalian mempunyai pertanyaan lagi Kalian harus Menanyanya di komen di bawah Kalian tanya aja Jadi Untuk Q&A yang berikutnya Gue bakal ngambil semua pertanyaan dari video ini Tapi tetep aja Bakal jadi 10 question Tolong banget please Questionnya tuh yang Apa ya Yang penting gitu ya Jangan yang gak penting gitu Tapi gak apa-apa sih kalo yang gak penting Siapa tau di mata gue tuh penting gitu loh Tapi Tapi jangan sih Gak Gak penting-penting juga Misalkan kayak Bang 2011 mereka ngapain Aduh sumpah itu Bener-bener pertanyaan kampret Kalo misalnya kalian ingat tau itu apa 2011 mereka ngapain tuh WCP tuh Referens ke Video badnya Yang Lex Yang featuring Aukaren tuh Yang 2011 Mereka bertanya gitu 2011 mereka ngapain ya Mereka bertanya Astaga Anjir Gue paling benci gue tuh pertanyaan Sumpah Gue benciwa Tapi Itu Menjadi kayak suatu Humor Buat gue sih Kayak hiburan Jadi ya Oke guys Kalo misalnya Oh iya dan gue ada giveaway yang lagi gue laksanin sekarang Jadi kalian bisa follow aja instagram gue dibawah langsung Untuk mengikuti giveaway nya Nanti giveaway nya tuh ada di post instagram gue Kalian bisa langsung aja jom Dan Price nya kalian mau tabah Price nya T-shirt offline Brand new with tech size S Karena pagi nih Oh iya guys Kayaknya itu aja untuk kali ini Gue Yoshiolo Anjir Siawan Jangan lupa like, comment, dan subscribe And I'll see you in the next one Yoshiolo Siawan To infinity and beyond Sumpah itu cringe buat demi apapun Bye 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 Bye